Di video ini, aku dan teman-temanku akan memberikan 8 tips untuk mengatur waktu atau time management. Perkenalkan, nama saya Naila dari kelas 10 MIPAS 1. Nama saya Mikael Gio Deono dari kelas X MIPAS 1. Nama saya Ayhan dari kelas X MIPAS 1. Nama saya Matthew dari X MIPAS 1. Nama saya Ruth dari kelas 10 MIPAS 1. Sebelum kita memberikan 8 tips tersebut, temanku akan menjelaskan apa itu time management. Setiap orang memiliki waktu 24 jam dalam setiap harinya. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa ada orang yang mengatakan banyak hal dalam waktu 24 jam dan masih ada orang yang mengeluh walaupun diberi waktu satu harinya 24 jam. Ini semua sebenarnya tergantung pada kemampuan kita dalam mengelola dan mengatur waktu atau sering disebut dengan time management. Ini adalah kemampuan kita dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengaturkan waktu yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan secara efektif demi untuk mencapai tujuan atau impian kita sendiri. Kegagalan yang sering terjadi dalam mengatur time management adalah kita sering mengundang-undang atau kurang mengatur diri. Itu adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang. Mengatur waktu memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah disiplin. Karena dengan mengatur waktu, kita akan menjadi lebih tertata dan akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Yang kedua adalah pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai. Karena kita dapat mengetahui pekerjaan apa yang akan kita lakukan dan berusaha untuk tidak menundangnya. Jadi pekerjaan kita akan menjadi lebih cepat selesai. Yang ketiga adalah menghasilkan lebih banyak karya. Karena kita punya lebih banyak waktu luar karena pekerjaan kita lebih cepat selesai. Jadi kita dapat menggunakannya untuk menghasilkan karya-karya. Yang keempat adalah badan dan pikiran sehat. Karena jika pekerjaan kita selesai, maka kita tidak stress sehingga badan kita tidak sakit. Yang kelima adalah beban akan berkurang. Karena jika pekerjaan kita sudah selesai, maka kita akan rasa senang sehingga beban kita akan berkurang. Jadi tips yang pertama adalah atur prioritasmu. Aturlah apa yang kamu mau melakukan terlebih dahulu. Kemudian itu adalah membuatmu bisa melakukan sebuah manajemen waktu dengan baik. Karena pada saat kamu mengatur prioritasmu atau mengatur apa yang kamu mau melakukan terlebih dahulu, kamu telah melakukan sebuah prioritas dalam manajemen waktu. Karena kamu akan tidak menunda-nunda pekerjaan yang paling penting. Dalam pengaturan waktu, jadwal tiru padat merupakan hal yang sangat penting. Jadwal tiru yang baik memastikan bahwa kamu akan bangun lebih awal di pagi hari. Dan siap untuk hari itu, sehingga meningkatkan produktivitas. Untuk mempertahankan jadwal tiru yang baik, tidur dan bangun pada waktu yang kira-kira sama siap hari. Bahkan pada akhir pekan. Tubuhmu akan beralortasi dengan siklus bangun tidur ini. Dan kamu akan mulai merasa lelah pada waktu tidur dan enerjik pada pagi hari. Lalu, jangan menunda-nunda pekerjaan. Jika penyelesaian pekerjaan yang ada selalu ditunda, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut akan menjadi terbengkalai. Dan akhirnya akan menumpuk. Sehingga pada suatu saat, pekerjaan-pekerjaan tersebut mau tidak mau harus diselesaikan sesuai dengan deadline dengan secepat mungkin. Mengakibatkan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan menjadi tidak efektif atau seadanya saja. Kerjaan yang menumpuk tersebut akan mengganggu waktu atau jadwal yang sudah diatur sedemikian lupa menjadi sia-sia. Cara kita untuk menetapkan tujuan kita. Yang pertama adalah tulis dan komunikasikan. Artinya yaitu kita mau mencapai goal apa atau kita mau memiliki tujuan hidup apa, kita harus rencanakan, kita harus tulis lebih dahulu. Yang kedua adalah buat rencana. Kalian bisa tulis di kertas atau apa, rencana apa yang kalian mau lakukan untuk ke depan atau maupun hari-hari dekat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu percaya dan berdoa pada Tuhan, komunikasi kepada Tuhan, supaya tujuan dan target yang ingin kita tetapkan itu semuanya bakal terjadi. Mengatur batas waktu artinya adalah kita menentukan maksimal waktu yang kita gunakan untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas. Mengatur batas waktu memiliki banyak manfaat. Contohnya adalah kita dapat terbiasa saat mengikut dievaluasi atau ujian. Yang kedua adalah kita tidak akan lupa waktu karena terlalu fokus dalam mengerjakan tugas. Contoh dari mengatur batas waktu adalah merencanakan mengerjakan tugas selama satu jam ke depan. Mengatur batas waktu berhubungan dengan ayat 59-12 yang berbunyi, Ajarlah kami menghidung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sama seperti yang tersebut, kita harus memperhatikan waktu-waktu dengan sesama dan kita harus menggunakan waktu dengan baik. Sehingga waktu kita tidak terpungsia-sia dan dapat menghasilkan karya yang baik melalui waktu-waktu tersebut dan kita menjadi orang yang bijaksana dalam mengatur waktu. Kita juga perlu untuk menyingkirkan barang-barang yang tidak penting dan mengurangi hal-hal yang kurang penting. Karena barang-barang dan hal-hal yang tidak dibutuhkan atau tidak berhubungan akan mengganggu kita dan mengalihkan perhatian kita dari pekerjaan yang sedang kita lakukan. Contohnya seperti membuka sosial media atau membuka aplikasi game yang membuat kita ingin bermain atau menggunakan sosial media terus-menerus. Hal tersebut membuat kita melupakan akan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Pada akhirnya pekerjaan tersebut tidak akan selesai dan akan mengganggu kegiatan-kegiatan berikutnya yang ada di dalam jadwal yang sudah kita buat. Cara lain untuk mengatur waktu dengan baik adalah dengan mengatur diri Anda. Ini dapat dilakukan dengan mempraktekan disiplin diri, berfokus pada diri, dan dengan mengikuti jadwal yang direncanakan namun fleksibel. Kemudian yang selanjutnya adalah encanatan masa depanmu. Masa depanmu mau apa? Encanatan apa yang kamu mau inginan di masa depan. Apa yang kamu mau melatutan di masa depan. Ada yang kamu bisa melatutannya dengan baik. Tidak peningkat-peningkut dan tidak melatutan sebuah hal yang coba karena kamu sudah melatutan sebuah rencana. Kemudian kamu bisa memanajemen apa yang kamu mau melatutan terlebih dahulu untuk mencapai masa depanmu itu. Jadi, encanatanlah masa depanmu. Ingat itu. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video ini. Semoga tips-tips tersebut dapat membantu kalian untuk mengatur waktu kalian.